Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ali Maksum Saya salah satu dosen agama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pada kesempatan kali ini Izinkan saya ingin sharing pengalaman Apa yang saya lakukan selama satu semester Dalam menyusun rancangan pembelajaran Rencana pembelajaran Bapak Ibu yang dirahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk kepada rancangan itu Ada hal penting yang ingin saya sampaikan disini adalah Bahwasannya Mengajar itu bukan hanya berkaitan dengan Mentransfer pengetahuan atau knowledge Ada yang lebih penting daripada itu Sebagaimana filosofi yang saya pegang Bahwasannya materi itu memang penting Materi pembelajaran itu penting Namun metode pembelajaran itu Lebih penting daripada materi itu sendiri Oleh sebab itu kita dituntut untuk membuat Rencana pembelajaran itu Karena disitu ada metode-metode Pembelajaran yang akan kita gunakan Ketika ingin menyampaikan satu materi Materi penting Kemudian metode pembelajaran itu Lebih penting daripada materi yang tidak kalah penting adalah guru Atau pengajar atau dosen Dosen itu lebih penting daripada metode pembelajaran Jadi sebagus apapun materi Sebagus apapun metode pembelajaran Kalau seandainya si gurunya itu Tidak merapkan, tidak mengeksekusi, tidak melaksanakan Apa-apa yang sudah dibuat atau direncanakan Maka itu akan sia-sia Dan yang tidak kalah penting yang terakhir adalah Ruh seorang guru Atau ruh seorang pengajar Atau ruh seorang dosen Atau spirit Nah ruh ini penting bagi seorang pengajar Atau seorang dosen itu Karena ruh inilah kemudian yang menggerakkan Yang menggerakkan kemudian Ruh ini juga kemudian Yang menjadikan dosen itu menjadi produktif Dan lebih banyak berinovasi Ruh pengajar atau ruh dosen ini Semangat dosen ini Ini perlu ditumbuhkan Oleh seorang dosen itu sendiri Kenapa? Karena ruh dosen itu Dengan spirit, dengan semangat itu Dosen itu akan menjadi seorang pengajar Sekaligus sebagai pembelajar Di lain sisi Dia juga sebagai pengajar Dan dia juga sebagai pendidik Yang membentuk karakter Yang membentuk mental Jadi kan kita bukan Kita bukan hanya bertugas Mentransfer knowledge Tapi juga kita membentuk mental Membentuk karakter Nah membentuk karakter Membentuk mental Ini tidak akan terwujud Kalau dosen itu tidak punya ruh itu Salah satu Salah satu yang penting dalam ruh itu adalah Bagaimana dosen itu Dia tidak hanya berupaya Dengan metode-metode yang dia miliki Dengan materi-materi yang dia miliki itu Di kelas itu Tapi juga dia mengupayakan di luar kelas Nah mengupayakan di luar kelas ini seperti apa? Misalnya Seperti misalnya Ketika sehabis sholat Dia mendoakan murid-muridnya Sehabis belajar Dia mendoakan mahasiswa-mahasiswanya Agar mahasiswanya ini mudah dalam Menerima pelajaran Kemudian ilmu yang disampaikan itu Bermanfaat dan memberikan berkah kepada mahasiswanya itu Nah itu poin pertama yang ingin saya sampaikan Yang berikutnya adalah Tentang metode pembelajaran Nah di dalam metode pembelajaran Khususnya dalam pendidikan agama Saya ampuh di semester ini Untuk semester satu Ini biasanya saya menggunakan Metode dialog Biasanya Yang sebelumnya biasanya lebih banyak ceramah Yaitu satu arah saja Saya lebih banyak sekarang menggunakan metode dialog Nah dialog ini kan dua arah Jadi saya biasanya memberikan Satu berita ataupun satu fenomena Untuk menstimulus Mahasiswa Merespon apa yang saya berikan Nah kemudian disitulah Kemudian terjadi dialog Dua arah Nah disitulah kemudian kita Banyak mengambil poin-poin Dengan cara seperti itu Saya ingin melatih bahwasannya Mahasiswa itu Untuk berpikir kritis terhadap Peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya Kemudian Selain daripada metode pembelajaran tadi Dalam mengevaluasi juga saya Biasanya memberikan banyak Contoh-contoh Atau soal-soal yang Modelnya Hots Hots itu Ya High order thinking skill ya Dengan Pendekatan studi kasus biasanya Nah studi kasus itu saya ambil dari Fenomena Ataupun kejadian-kejadian yang biasa Dialami oleh Mahasiswa itu sendiri Kan gitu Nah dari situ Kemudian kita ingin mengajak Mahasiswa Lebih berpikir kritis lagi Ya jadi kita melatih Bagaimana Mahasiswa itu berpikir Kritis gitu ya Dengan Dengan metode Evaluasi tadi Seperti itu Ya Nah Kemudian Selanjutnya juga Di Apa namanya Di materi yang saya sampaikan Di pendidikan agama Islam ini Selain tadi saya Apa namanya Mengevaluasi dengan cara studi kasus itu Saya juga ingin Membuka Apa namanya Memperbaiki Pola-pola pikir Maka dalam materi-materi yang saya sampaikan Saya selalu Apa namanya Menanyakan dahulu Ya Cara berpikir mereka Ya Jadi cara berpikir mereka Saya ingin ketahui dulu Saya eksplor dulu Ya Nah ketika Saya sudah mengetahui Cara berpikir mereka Tentang satu hal Kemudian Saya relatekan Ya Dengan Cara pandang Cara berpikir dalam Ajaran agama Islam Ya Ketika misalnya Cara berpikir Mahasiswa itu kita dapatkan Kurang tepat Kita perbaiki Ya Kalau ada yang tepat Maka kita Support kita dukung itu Ya Dengan begitu Harapan saya Cara berpikir Cara berpikir Mahasiswa kita Yang Biasanya banyak dipengaruhi Oleh cara berpikir Oleh cara berpikir Saya share Saya share di Kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan Manfaat Buat saya pribadi Khususnya Dan kepada Rekan-rekan yang lainnya Saya cukupkan Terima kasih atas segala Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala